Upacara peringatan HUTNI ke-73 yang dikelat di alun-alun Sumedang mengusung tema profesionalisme TNI untuk rakyat. Selain parada Davile, upacara juga dimeriahkan demo teratikal pengamanan penyandaraan yang dipertontonkan pasukan elit dari Unifreder 301 Prabu Kian Santang. Peringatan HUTNI ke-73 di alun-alun Sumedang Jumat pagi dimeriahkan parada Davile pasukan dan para peserta upacara. Selain itu, dipertontonkan simulasi drama penyandaraan terhadap seorang anggota eksekutif dari instansi pemerintahan dan pengenalan berbagai macam alutsista yang digunakan TNI dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang, Letkol Armet Imademer Tayasa mengatakan, ini merupakan bentuk kesigapan TNI, dimanapun dan dalam kondisi apapun diperlukan, TNI harus selalu siap. Seperti yang akan dihadapi, yaitu Pilek dan Pilpres Selentak, TNI akan selalu siap dan berada di garis terdepan dalam pengamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Uang TNI yang ke-73 ini padahal ini? Oh ya, jadi berkaitan dengan hari ulang tahun TNI ke-73, kita sudah mengenakan upacara. Sesuai dengan tema yang kita usung atau dalam hari ulang tahun 2018 ini adalah profesionalisme TNI untuk rakyat. Sesuai dengan tadi di Amanat Bapak Panglima bahwa dengan usia kami, TNI ke-73 ini, kami berharap kita selalu bisa meningkatkan profesionalisme. Sesuai profesionalisme itu berarti kan ahli di bidangnya. Sesuai dengan masing-masing satuan, bisa dia satuan tempur, bisa dia satuan-satuan akudim, teratur kerekerial. Kalau satuan tempur, berarti dia harus dengan profesionalisme ini harus menyiapkan satuannya siap operasi dalam rangka menghadapi atau menghadapi setiap bentuk ancaman di seluruh wilayah Indonesia.